Wakil Ketua DPRD Sambas, Ari Fidyar, mengajak desa-desa di Kabupaten Sambas untuk mengejar status desa mandiri karena dengan status desa mandiri akan berdampak positif. Dari 195 desa di Kabupaten Sambas, 119 desa berstatus desa mandiri dan mendapat reward dari Gubernur Kalbar berupa motor Kamis kemarin. Wakil Ketua DPRD Sambas mengapresiasi motivasi Gubernur Kalbar yang telah memberikan reward kepada desa mandiri di Kabupaten Sambas. Tentu ide Bapak Gubernur memberikan fasilitas kendaraan kepada-kepala desa yang masuk dalam kategori ada ketentuan-ketentuan yang membuat desa itu disebut desa mandiri. Ada prestasi-prestasi, ada teluk ukur-teluk ukur. Nah hari ini kita dari 195 desa baru dapat info yang kita dengar tadi, 119 kasih desa. Nah artinya masih ada 195 kurang 119 yang belum. Nah saya tentu menyarankan menghimbau kepada desa-desa tersebut, mari kejarin. Karena desa mandiri ini tentu dengan segala fasilitasnya, tentu dengan segala dampaknya disebut mandiri terhadap pembangunan. Siapa yang dibangun? Masyarakat desa. Nah artinya kalau sudah mandiri tentu masyarakatnya juga sudah meningkat dari yang tidak mandiri ke mandiri. Nah kita juga sekali lagi berkali-kali kita apresiasi motivasi ini tentu menjadi pertimbangan daripada kepala desa. Kejar terus teluk ukur itu agar ke depan semua desa di Kabupaten Sambas menjadi desa mandiri. Tentu nanti akan sinkron dengan program apa yang akan dilakukan terhadap desa mandiri oleh pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. Jadi gayung bersambutnya. CSM TV madahkannya.